Ya, pemirsa, bulan Ramadan dapat mendatangkan berkah bagi siapapun. Seperti di Pukul Wali Mandar, Sulawesi Barat, puluhan ibu rumah tangga memanfaatkan momen Ramadan dengan menjual takjil berbuka puasa di pasar tradisional. Selain mengisi waktu di bulan puasa, para ibu rumah tangga ini pun mendapat penghasilan tambahan. Jalan setapak menuju pasar sentral di Kelurahan Pekabat, Pukul Wali Mandar ini disulap menjadi pasar takjil Ramadan. Berbeda dengan tempat lain, pasar takjil Ramadan di sini hanya menjajakan makanan dan kue tradisional khas Sulawesi. Mulai dari kue lapis yang terbuat dari beras ketan, hingga kue paso atau kue paku khas Pukul Wali Mandar. Kue paku atau kue paso terbuat dari gula merah dan paling banyak diminati pembeli. Selain itu ada juga makanan tradisional Pukul Wali Mandar, yakni sambusa, yang terbuat dari terigu dan berisi daging ikan. Sambusa juga menjadi favorit warga untuk dinikmati saat berbuka puasa. Menariknya, mayoritas penjual takjil ini adalah para ibu rumah tangga yang mendadak jadi pedagang di pasar takjil Ramadan. Memang dari ratusan penjual kue dadakan di pasar sentral Pekabat, hanya sekitar 20 orang saja yang merupakan pedagang kue di pasar tradisional. Selebihnya adalah pedagang takjil dadakan di saat bulan Ramadan. Pedagang dadakan ini mengaku selain untuk mendapatkan penghasilan tambahan, aktivitas berjualan takjil juga sebagai pengisi waktu di bulan puasa. Selain harganya relatif murah, di tempat ini juga warga dengan bebas memilih berbagai macam kue dan makanan tradisional khas Sulawesi untuk berbuka puasa. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Jainal memberitakan.